Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat pagi selamat siang selamat turun dan selamat malam dan teman-teman semua kembali lagi bersama kami dari kelompok 6 podcast kakak akan melaksanakan podcast dengan topik eratologi ada pun dari kelompok 6 ini sendiri beragotakan Safira Agustina Maulan Halo Safira Halo semuanya Lalu ada Ryo di hati Halo Ryo Halo Rikson Halo semuanya Lalu ada Pak Riz Halo Rizson Halo semuanya Terima kasih dan saya sendiri Rizson Kestavana akan menjadi pemandu jalannya podcast pada hari ini nah kita nanti akan membahas tentang teratologi apa sih teratologi itu dan apa saja datangnya dengan ilmu kegiatan yang tidak tidak mungkin untuk teratur kita langsung menunggu dulu ke Safira Halo Safira mungkin bisa jelaskan gak tentang apa itu teratologi Halo Rikson terima kasih jadi kita usut dari awal katanya arti kata teratologi itu sendiri jadi menurut KBBI teratologi itu berarti ilmu tentang ketidaknormalan pertumbuhan susunan organisme secara umum nah bidang teratologi ini adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang munculnya kelainan atau cacat pada dunia ilmu teratologi ini mempelajari kelainan anatomis pada fetus yang terjadi selama masa kebuntingan dari hewan lalu ilmu teratologi juga membahas tentang cara mendiagnosa dan prognosis apa saja yang dapat dijadikan sebuah acuan untuk menentukan apakah janin pada hewan yang sedang bunting mengalami kelainan atau tidak begitu oke ya terus ada enggak tes tertentu atau pemeriksaan tertentu yang dapat diperlukan untuk pemeriksaan atau jadi kelainan pada dunia tentu ada beberapa tes dan pemeriksaan yang harus dilakukan untuk mengetahui kelainan pada kebuntingan ada beberapa poin yang menjadikan acuan lama untuk pemeriksaan dasar pada hewan yang baru lahir contohnya pada sapi atau pedet perlu diperiksa kemampuannya untuk menyusu kemampuannya berdiri, kemampuannya saat berjalan, tingkah lakunya, lalu apakah pertumbuhannya normal untuk usianya lalu bentuk kepalanya, bentuk wajah, mata, kelengkapan gigi serinya, rongga mulut, dan perhanannya terhadap infeksi-infeksi yang ada pada lingkungan ada pun cara mendiagnosisnya adalah mencari tahu awal atau mengusut situasi pada saat kejadian kelainan dan juga sejarah dari sebelum kelahiran hewan sebelum kejadian kelainan kebuntingan ini terjadi lalu selanjutnya untuk mengetahui secara pasti kepeniksaan fisik secara menyeluruh juga perlu dilakukan untuk memastikan kondisi hewan apakah hewan tahu sudah terlihat dari pemeriksaan fisiknya bahwa hewan mengalami kelainan lalu selanjutnya setelah fisiknya diperiksa dilakukan pemeriksaan klinis, pemeriksaan laboratorium, dan juga analisis pedigree untuk memastikan diagnosa yang telah ditentukan dan di ilmu teratologi ini sendiri terdapat banyak jenis kelainan yang dibahas dan tiga diantaranya akan dibahas pada podcast kali ini dan narasumber lain adalah Aino disease, Akabani disease, dan Cusan disease yang nanti akan dibahas oleh narasumber lainnya Terus, Satira, apa saja faktor yang mungkin menurutkan kelainan atau cacat pada fetus selama masa kebutuhnya? Baik, jadi untuk faktor ini sendiri ada faktor internal dan juga tentu dari external atau dari lingkungannya Biasanya fetus mengalami cacat atau kelainan disebabkan oleh virus radiasi, defisiensi, atau kelebihan dari nutrisi tertentu lalu obat-obatan atau bahan kimia namun kelainan juga dapat jadi karena genetik yang diberikan oleh induk dari fetus tersebut lalu selain itu ada juga beberapa tanaman, zat, atau apapun yang memiliki sifat teratogen dan dapat menyebabkan cacat pada jenis Tadi sampai disebutkan ya, kalau bahwa tanaman yang dimiliki sifat teratogen merupakan salah satu faktor yaitu kelainan pada fetus Apa sih yang dimaksud dengan teratogen itu? Oke baik, teratogen ini salah satu agent atau salah satu penyebab dari kelainan pada kebuntingan yang paling banyak Jadi yang dimaksud dengan teratogen adalah agent atau sesuatu yang memungkinkan untuk menyebabkan kelainan atau cacat pada embryo atau fetus yang sedang berkembang Nah, teratogen adalah zat atau apapun yang dapat berupa obat, zat kimia, polutan, virus ataupun dalam bentuk fisik yang dalam kebuntingan dapat menyebabkan perubahan bentuk atau fungsi organ pada setiap masa perkembangan dari zatnya Nah, zat-zat yang memiliki atau hal lain yang memiliki sifat teratogen ini dapat disebut dengan teratogen Setiap zat dapat diuji dengan uji teratogenik untuk memastikan apakah suatu senyawa atau zat tersebut memiliki efek toksisitas terhadap fetus atau janin yang memungkinkan untuk menyebabkan kelainan Jadi misalkan ada pakan yang diberikan kepada induk yang sedang mengandung dapat diuji dulu toksisitasnya dengan uji teratogenik untuk memastikan bahwa zat tersebut atau pakan tersebut aman untuk induk dan juga fetusnya Oke, ya cukup jelas banget ya ini penjelasannya Satira mengenai apa itu teratogen yang beratogenik Nah, tadi juga disebutkan ada beberapa penyakit yang dapat mengaruhi teratogenik Salah satunya adalah penyakit Aino Namun, si Rio tahu nih tentang penyakit Aino Jadi, aku mau tanya, Mbak Ryo, apa itu penyakit Aino? Silahkan, Ryo Baik, terima kasih, Diksan Penyakit Aino ini adalah penyakit keratologi disebabkan oleh virus Aino yang termasuk golongan orto bunyavirus dari famili bunyaviridae Penyakit ini menyerang ternak luminansia seperti sapi, kerbau, kambing, dan lomba Virus ini mampu menyebar secara intrauterin sehingga dia menyebabkan kelainan pada perkembangan janin Virus Aino dan tadi virus akabane yang disebutkan safira saling berhubungan dan dikaitkan dengan kasus abnormalitas kongenital Namun, kedua virus ini berbeda secara biologis dan antigenik Terus, Ryo, cara penyebarannya gimana sih? Virus ini disebarkan melalui faktor lalat spesies kulikoides dan ditemukan di Asia dan Australia terutama pada daerah tropis seperti di Indonesia Keberadaannya telah dilaporkan di Jepang, Kolea Selatan, India, Cina, dan yang tadi juga di Indonesia Selain lalat kulikoides, spesies brevitarsis, dan oksistoma Virus ini juga dideteksi pada spesiesnya Muculex Nah, penyakit Aino ini menyebabkan abnormalitas kongenital seperti hidran encefali yaitu kelainan pembentukan hemisfer depan oktat artogriposis yaitu kekakuan sendi polioencefalomialitis yaitu peradangan sistem syarat pusat mikrosefali yaitu kelainan pertumbuhan otak aborsi, serta dapat menyebabkan kegeguran Gejala klinis yang disebabkan virus ini bergantung pada hari kebuntingan induknya janin yang induknya terpapar virus Aino pada kebuntingan hari ke sekitar 80 hingga 100 resiko mengalami hidran encefali sedangkan dari hari ke 100 hingga hari 170-an resiko terkena artogriposis karena virus ini menyebarnya lewat faktor serangga saja pencegahan yang utama berupa pengurangan pelparan ternak terhadap faktor serangganya itu kaya lalat dan nyamuk virus golongan bunyaviridae juga rentah terhadap disinfektan umum seperti alkohol, gluteraldeid, klorin atau pemutih, asam paracetat serta panas dan cahaya ultraviolet jadi kalau untuk pencegahannya bisa dilakukan dengan disinfeksi pada daerah yang terdapat kasus penyakit Aino dan juga peralatan pada peternakannya seperti itu Dixon kita lanjut ya tadi juga disebutkan oleh Fatira mengenai penyakit akabemi penyakit akabemi biasanya si Dias masih siap untuk dijelaskan mungkin bisa dijelaskan dia apa itu penyakit akabemi silahkan oke terima kasih Dixon untuk kesempatannya jadi tadi sempat disinggung juga ya sama Rio bahwa sorry penyakit akabemi ini punya kemiripan dengan penyakit Aino dan memang secara umumnya kurang lebih mirip sih jadi akabemi ini atau biasanya disebutnya penyakit artrogrivosis hidrenensepali itu penyakit yang disebabkan oleh virus sorry akabemi terartogenik arbovirus yang termasuk family dari bunyaviridae dan secara sejarahnya sendiri itu pertama kali di isolasi di Jepang gitu oke transmisinya gimana ya guys penyakit akabemi tersebut? oke jadi sebenarnya masih mirip juga sama penyakit Aino jadi transmisi virusnya ini melalui serangga pengisap darah bisa spesifiknya disebutkan yaitu agas atau polikolides terus juga nyamuk aedes dan juga nyamuk uculex nah biasanya nih dijelaskan lebih lanjut ke beradaan virus ini di dalam darah inangnya itu akan terlihat 1-6 hari setelah infeksi dan lalu virus ini bertransmisi bisa bertransmisi ke dalam fetus bagi hewan yang bunting melalui placenta gitu nah pada area yang endemik jadi dimana penyakit ini lumayan banyak gitu terjadi hewan yang rentan ini dapat terinfeksi pada awal kehidupan dan nantinya akan menjadi kebal saat masuk pada uber tas gitu nah hewan yang bunting ini yang misalnya dia tidak kebal gitu terus kemudian menunjukkan penyakit ini itu biasanya dikarenakan faktornya ini memperluas geografisnya jadi dia pindah ke tempat yang memang sebelumnya sapi tersebut itu belum pernah terpapar gitu nah jadi bisa jadi ada 2 kemungkinan yaitu di saat faktornya itu pindah ke tempat inang yang memang belum terinfeksi ataupun inangnya sendiri yang belum terinfeksi itu pindah ke daerah wabah gitu jadinya pada akhirnya akan terinfeksi gitu nah secara umum infeksi secara natural ini dia akan memproduksi imunitas dalam jangka panjang kecuali dalam kasus fetus sendiri yang terkena sorry yang terinfeksi virus akabene ini gitu biasanya tidak akan bertahan lama oke dia jadi aku ada pertanyaan juga nih kayak kembalian gitu bagaimana kita tahu induk atau fetus disertai dengan virus ini ya oke berarti mungkin bicara tentang gejala klinisnya ya jadi biasanya untuk mendeteksi adanya virus akabene ataupun sebagai prevalensi awal gitu ya penyakit ini biasanya ditandai dengan terjadinya arbortus pada induk jadi kalau saya menemukan kasus banyak induk yang mengalami arbortus bisa di bisa di diagnosa diferensial mungkin ya ini bisa jadi karena akabene gitu dan misalnya pada fetus ini menunjukkan kelainan-kelainan seperti pembengkakan sendi dan juga tulang punggung nantinya akan mengacu pada kondisi torticolis atau grifosis yaitu sendi-sendi yang terus berkontraksi gitu yang selalu tegang dan juga hidrensepali terus juga kondisi fetus yang mengalami kifosis spina bifida terus juga nantinya bisa kemudian menghasilkan kondisi mumifikasi fetus gitu nah itu bisa dijadikan salah satu ciri dari akabene virus gitu nah ya tadi hal yang menandakan terjadinya wabah dari akabene virus ini yaitu menunjukkan salah satunya ataupun salah banyaknya dari gejala klinis yang disebutkan gitu nah biasanya juga bisa terjadi peningkatan aborsi pada induk-induk yang sedang bunting lalu juga bisa terjadi stillbirth dimana fetus sendiri sudah mati sebelum dilahirkan lalu juga biasanya artogrivosis sendiri itu muncul setelah beberapa bulan setelah wabah itu mulai terjadi gitu dan juga untuk hidrensepali ini dia munculnya di akhir-akhir masa-masa wabah gitu nah ditambahan juga nih untuk pada fetus juga bisa terjadi kerusakan saraf jadi ditandai dengan biasanya dia mengalami kebutaan nistagmus ketulian bodoh tidak dapat menyusu dan juga lumpuh misalnya dia pada akhirnya selamat nih dari infeksinya akabenevirus ini gitu terus penyakit ini bisa menyerang ke inang apa aja ya? oke jadi inang dari penyakit ini itu inang dari virus ya lebih tepatnya itu adalah sapi domba namun mungkin secara serologis pernah ditemukan pada kera unta kambing dan juga kuda terus secara pendiagnosisannya dan pengadalinannya gimana ya? oke jadi untuk cara diagnosis dari penyakit ini itu yang pasti melalui pemeriksaan laboratorium mencakup isolasi virus mencakup uji serologi seperti serum netralisasi uji hemagglutinasi inhibisi uji agar gel imurodifusi uji fixasi komplement terus juga bisa melalui patologi anatomi dan juga melalui histopatologi nah tadi juga sempat ditanyain tentang pengendalian ya oke jadi untuk pengendaliannya sendiri tadi kurang lebih sama dengan penyakit aino melalui pengendalian faktor agar tidak bertambah jumlahnya dengan hal ini biasanya bisa dilakukan dengan melakukan sanitasi kandang yang baik dan juga kontrol pembersihan media pembiakan alami mereka yakni fesis hewan dan juga lumpur itu harus dikontrol nah cara keduanya yang langsung kepada hewan gitu invasif yaitu melalui pemberian vaksin dan saat ini memang masih terhitung aman sih untuk pemberian vaksin akabanevirus ini begitu oke kayaknya nih kita bisa lanjut ke penyakit yang terakhir kali ya tadi sempat disebutkan juga sama Safira ada penyakit terakhir tentang penyakit cuzan nih kalau aku sendiri sih kayaknya gak bisa menjelaskan lebih lanjut tapi kayaknya Dixon udah senyum-senyum udah hafal banget nih tentang penyakit cuzan mungkin boleh nih Dixon menjelaskan ya kira-kira penyakit cuzan itu apa terima kasih jadi coba menjawab dengan penyakit cuzan itu hampir sama seperti yang disebutkan oleh Rio dengan paris dari penyakit Aino maupun penyakit anadam penyakit cuzan sendiri merupakan penyakit teratogonik yang dapat menyebabkan abnormalitas kovinatal pada sapi dengan karakteristik di dinamik cepali atau perbesaran kepala dan hipoplasia serif penyakit ini disebabkan oleh virus yang bernama Cuczan virus dari jenis Orgivirus dari famili Eno piridae virus ini hanya menyerang pada hewan ruminasia seperti dari spesies bos duniens atau liak bos indikus bos taurus dan kapra hirkus atau kambing terus tuzan saat ini banyak ditemukan di daerah seperti Jepang dan Korea Selatan jadi gitu ya oke jadi udah lumayan lengkap ya tadi mencakup juga pengertian dan juga menyerang ataupun inangnya itu apa aja gitu ya dan juga penyebarannya di Manajab tentang penyakit ini gitu nah kalau misalnya tentang cara penyebarannya atau transmisinya tuh seperti apa sih Dixon iya seperti kembali lagi ya disebutkan oleh Rio dan juga dia tadi kebanyakan dari virus ujian ini disebutkan oleh sektor apropoda yaitu panamuk kulikojas dan gutu jadi yang bersama lah mirip-mirip gitu ya oke berarti melalui ini ya tadi ya faktor atropoda sama kurang lebih sama penyakit-penyakit sebelumnya nah kira-kira nih kalau misalnya kita mau curiga apakah dia terkena penyakit terkena penyakit ujian ini bisa nggak nih dilihat gejala klinisnya seperti apa gitu oke bagi jala klinisnya yang dapat diamati dari virus ujian ini adalah anoreksia atau penurunan berjalan terus ataksia atau gangguan terhadap sistem seimbangan dan koordinasi otak paralisis lemah sesu opsitotonus atau kekakuan otot dan tidak ada tanda klinis yang teramati pada sapi saat kelahiran jadi masih kurang bisa teramati ya dari journal yang saya baca namun pada sapi dapat menyebabkan gangguan seperti ataksia dan mungkin keseimbangan dalam keadaan fatal virus ini dapat menyebabkan kebutaan jadi kronologi seperti itu ya oke jadi memang sulit untuk dilihat ya selama kehamilan tapi yang pasti bisa menyebabkan ataksia gangguan keseimbangan dan yang paling fatal bisa menyebabkan kebutaan nah mungkin Dixon sendiri boleh dijelasin nih tentang cara penanganannya misalnya ataupun pengendaliannya dari virus ujian ini boleh dijelasin jadi dari penanganannya virus ujian ini dapat dilakukan dengan pemberian vaksin khusus yang dimusikan virus penaktivasi nah vaksin virus ini biasanya berisikan vaksin-vaksin dari virus Aino Akabane dan Ujian jadi bisa satu paket tuh kalau sama-sama yang kita melakukan vaksin ini maka berarti kita bisa menjaga terjadinya infeksi dari penyakit virus Aino virus Akabane dan virus Ujian vaksin ini banyak diproduksi dan dikembangkan di Jepang dan Korea Selatan selain itu cara yang paling untuk menjaga atau menghindari kebersihan adalah dengan pemberian kebersihan kandang ataupun daerah rumah sendiri yang bertujuan untuk mengurangi faktor yang dapat menjadi inang antara dari virus-virus tersebut jadi kurang lebih seperti itu ya oke berarti kurang lebih mirip-mirip lah ya dari penyakit-penyakit yang udah dijelasin hari ini kurang lebih dari vaksin terus juga untuk pengendaliannya dengan menggunakan dengan selalu melakukan sanitasi kandang dan juga pengendalian faktor nah mungkin karena kita udah menjelaskan tiga penyakit ini yang sepertinya tadi berkaitan juga ya karena vaksinnya juga satu gitu gabung ternyata nah mungkin kita boleh kembalikan lagi mungkin ya ke Diksa terima kasih banyak tadi udah ditanyakan kamu dia jadi mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penyakit-penyakit teratogonik teratogonik yang di dalamnya ada beberapa penyakit-penyakit dari virus yaitu virus akabanik virus Ayo dan virus mungkin kita bisa cukupkan podcast kita pada sesi kali ini terima kasih banyak dari teman-teman ilmunya sangat bermanfaat dan menambah alasan baru tentang kita khususnya di mata kuliah ilmu kebidana dan kemadira mungkin cukup di situ dari saya kita tutup bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa di lain kesempatan terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih